Intro Ya Umirsa terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Saudara Makam Sultan Malikul Saleh yang terletak di Gampung Beringin Kejamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Saban Hari ramai dikunjungi warga untuk berziarah Para penziarah tidak saja dari lokal Aceh Namun turis Asia juga kerap mengunjungi Makam Sultan Penyebar Islam pertama tersebut Desa Beringin, Kecamatan Samudera Aceh Utara tidak pernah sepi Hampir setiap hari ada saja tamu yang berkunjung ke desa ini Para pengunjung sengaja datang untuk berziarah ke Makam Sultan Malikul Saleh Raja Kerajaan Samudera Pasai Saban Hari tamu dari berbagai negara dan provinsi mengunjungi Makam Kerajaan Pasai ini Biasanya para tamu yang berziarah menyempatkan diri sholat dan berdoa di samping Makam Raja yang menyebarkan Islam pertama di Nusantara dan sebahagian Asia Tenggara itu Menurut penjaga Makam Tenggu Yusuf, setiap harinya Makam Malikul Saleh ini dikunjungi oleh peluhan penziarah Puncak kunjungan biasanya ramai di saat peringatan hari-hari besar Islam Menurut Yusuf, setiap pengunjung yang datang selalu saja memberikan sumbangan Dan dari sumbangan warga tersebut digunakan untuk perawatan makam Ertr可as Berbanyak dengan orang lain, karunau barangkan gunung tempatnya Sebabnya enak-enak Awak keluar, tak tahu saja Kalau tempat mereka yang ada Selamat saja, boleh cukup enak Dan mengenalkan diri, namaadenya. Bukan pemerintah ini seorang pemerintah yang diperhatikan. Apa pemerintah pemerintah, pemerintah pemerintah? Pemerintah pemerintah pemerintah? Pemerintah pemerintah pemerintah. Eleh pemerintah pemerintah pemerintah. Sebenarnya, kemudian, Pemerintah itu, setiap tahun, Tidak ada yang istimewa dari makam Sang Raja Sultan Malikus Saleh ini. Tak tampak sisa-sisa bangunan visi kerajaan yang sudah sangat terkenal di mata dunia internasional dan kebanggaan masyarakat Aceh itu. Dalam area seluas 1 hektare lebih ini, hanya ada komplek makam yang berukuran 12 x 10 meter persegi. Tak ada gapura dan bangunan megah bekas istana kerajaan. Tuhaput Gampung Beringin M. Yaakob berharap kepada pemerintah agar terus mendukung dan merawat tempat-tempat bersejarah seperti ini. Tidak ada yang mempunyai tempat bersejarah seperti ini. Tidak jauh dari komplek makam, pemerintah daerah tengah mempersiapkan sebuah museum dan gapura Sultan Malikus Saleh. Dari museum tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi sebagai edukasi tentang perjalanan Raja Penyebar Islam pertama di Samudera Pasai ini.